Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, menanggapi kondisi ratusan sekolah di DKI Jakarta yang diliburkan akibat banjir yang menggenang di sejumlah kawasan. Ditemui usai rapat terbatas di kantor Kepresidenan Jakarta pada selasa sore, Muhajir Effendi menyatakan jika kondisi tidak memungkinkan akibat banjir, proses belajar-mengajar di sekolah terpaksa diliburkan. Sebelumnya hujan mengguyur sejak Senin 24 Februari malam hingga pagi hari, membuat Jakarta dikepung banjir. Dinas Pendidikan DKI Jakarta meliburkan lebih dari 100 sekolah, dari tingkat taman kanak-anak hingga sekolah menengah kejuruan yang terkena banjir, hingga akses jalan ke lokasi ditutup. Bagi sekolah yang terdampak banjir, Dinas Pendidikan meminta siswa untuk belajar di rumah untuk sementara waktu. Data sementara dari Dinas Pendidikan menyebut 143 sekolah dileburkan karena banjir.